Is Matanya perih Nah temen-temen kayak gini Tuh liat Itu namanya babyfans Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya papa Ya tau aja kalo lagi saya ngerekam Kamu dateng-dateng ngapain kesini Kamu dateng-dateng ngapain kesini Eh nakaditu Kekasukudai istiru kerekaman Padahal ga dipanggil loh Oh gitu Nah hari ini kita mau masak Masak apa ya Zia kita hari ini Oniku Ayam suir Zia tuh seneng banget sama Daging-dagingan temen-temen Dia pasang minta ayam suir Tapi hari ini kayaknya Mami malas masak ayam suir Zia Kita bikin oya kodong aja gimana Tuh barusan lidahnya keluar Jadi dia kalo denger makanan Hmm gitu Jadi merasa enak Oke lah ya sekarang kita masak aja Berisik banget si Mami dari tadi Kita masak oya kodong Jadi temen-temen Kita mau bikin miso soupnya dulu Oh ya ada temen-temen yang nanya Pengen tau cara bikinnya miso soup Oke sekarang kita buat ya Kita siapkan dulu Air Nah ini Aku siapkan air Langsung kita masak Kita siapkan ini temen-temen Ini bumbu yang paling penting Namanya Dasi Nah kayak gini Ini banyak sekali dijual di Tokopedia Insya Allah Bahannya bisa kita konsumsi Karena tidak mengandung Barang-barang yang dilarang Ini namanya Dasi alias Dasi Kaldu ikan ya temen-temen Kita masukin Satu sendok Jadi ini kita masukin agak banyak temen-temen Supaya rasanya itu gurih Nah temen-temen bisa disesuaikan aja Tapi Dia itu makin banyak itu makin enaknya Tidak terlalu asin temen-temen Oke sekarang kita siapkan juga bawang bombay Ini kita pakenya setengah aja Kalau yang suka banyak itu boleh sih Si papi tuh sukanya banyak loh bawang bombay Aku gak suka Kita potong-potong dulu Bawang bombaynya Aku guna nih siripnya Kamu? Taduh ya Ini biar Mami Kupas dulu Karena bahaya Karena dia masih kecil Oke Kuci dulu Bawang bombaynya Ayo kok dia ada Oke sekarang kita iris-iris aja Bawang bombaynya Sekarang kita masukkan ini Masukkan bawang bombaynya ke dalam Air yang udah dikasih gasi tadi ya temen-temen Oke temen-temen Sambil ini kita nunggu berdiri Kita siapkan tahunya Disini aku ada tahu sutra Kayak gini Ini sesuai kelera mau pakai banyak atau sedikit ya Nah kayak gini kita taruh Kita potong tengahnya Kecil 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 Kalau udah Kita potong jangan besar-besar Kecil-kecil aja ya Oke Kita potong Kecil Saya gini temen-temen Tuh liat Kita masukkan Kecil Bawang bombay Dah Kamu kok di cek Pami kok gak perih lho I don't know banana Buna 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 Udah kamu mau bantuin Yes Yakin Kacamata lagi segala Kekati tangannya kapotong Kekati tangannya kapotong Bisa gak Is Matanya perih Iya matanya perih Tapi kok Mami gak perih kah matanya Kamu udah pake kacamata begituan masih juga perih Apa Ada Skima Ah kamu melebay Katanya Ada bolongannya Ada lubang anginnya Makanya perih Lah Pawa Udah Tidak Pawa Pawa Masih Pawa Maksudnya Pawa itu Bahasa Jepangnya itu Power Gitu kata temen Pawa Gak ngerti Sarm amat cur Oke temen-temen Tuh liat Hasilnya kayak gini Ini Jadi apinya jangan besar-besar Memang apinya kecil aja Untuk bikin miso soupnya ya temen-temen Tuh Ini udah Ada bawang bombay Sama Tahu sutra Setelah itu Kita kasih Ini Wakame Temen-temen Bisa beli juga di Tokopedia Atau di online shop Maskin aja Eh eh kebanyakan Nah Udah deh kayak gini Nanti tinggal Terakhir kita masukin Misonya Nah ini miso Nah temen-temen Juga temen-temen Harus dibaca Ini komposisinya Karena miso juga Ada yang mengandung alkohol Jadi ya Jadi harus bener-bener Dibaca Temen-temen Supaya gak terkecoh Insya Allah Disini Udah kita baca Dan insya Allah Gak ada yang mengandung alkohol Kamu udah kayak kacamata fashion Nanti Fashion Fashion Hazes lo Udah selesai Compotin Jadi mata perih Iya ini mata perih nih Karena sempit Bukan 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 Yang perihnya apa Oh karena bawang Oke Misonya kayak gini Ini udah mau habis juga Kita pakein Saringan kayak gini Fungsinya apa Biar cepet larut ya Asin 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 Salah kamu Waktu kebalik Asin itu mah Beda Emang jeruk asin Nah ini temen-temen Ini kita sepasin aja Masukin aja langsung kesini Ingat Jangan besar-besar apinya Nih Bisa Dimasukin ke dalam air Aduk-aduk Jadi dia itu larut temen-temen Misonya tuh kayak gitu Jadi larut dia Terus cu Abisin Oke Kalo udah Udah abis Angkat Nah temen-temen kayak gini Tuh liat Jadi Bisa kita cicipin juga rasanya Kalo kira-kira Ah terlalu encer Boleh kita tambahkan lagi misonya ya Ini kayak masih terlalu encer deh Tuh liat Apa Namanya encer banget Nggak keliatan misonya Tambahin lagi Ju Seperti itu Oke Ju selesai Temen ini udah jadi Kita tunggu masak 5 menit lagi Baru bisa kita sajikan Jadi ini miso soupnya temen-temen Kalo makannya itu Panas-panas ya Jangan Jangan apa namanya Oh jangan dingin Terus jangan Panasnya Sedeng gitu Jangan nggak enak Enaknya tuh panas-panas Oke sekarang kita pindahkan dulu Karena kita akan membuat Oh iya kodongnya Selan-pelan ya Gampang Gampang-gampang aja nih si bapak satu ini Tidak 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 Lomba sama Chef Arnof Wah Tidak 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 secukupnya ya kalau udah agak layu masukin ayam ini kita tumis dulu teman-teman ya jadi dia nanti tuh agak separoh-separoh coklat coklat gitu ayamnya selanjutnya kita tambahkan bumbu lada bubuk nah yang penting dasi jadi ini dasi ini bubunya orang Jepang termasukkan juga agak banyak ya temen-temen dia enggak asin kok terus kita tambahkan soyu nah untuk soyu bisa dibaca komposisinya kalau kira-kira tidak mengandung alkohol bisa dipakai ini juga soyunya agak banyak dan seharusnya kita menggunakan mirin karena mirin itu saya enggak punya yang halal jadi saya pakainya dengan gula pasir mirin itu rasanya manis ya temen-temen jadi boleh digantikan dengan gula pasir kalau nggak ada mirin yang halal nah ini kita aduk-aduk dulu kayak gini jangan banyak-banyak ya oke temen-temen kira-kira sebanyak ini nah ini kita masak aja sampai dagingnya itu benar-benar empuk dan meresap kita tutup aja apinya kita kecilkan sedang cenderung kecil sampai benar-benar apa namanya tuh empuk dagingnya dan meresap banget bunyinya bisa kita koreksi dulu ya nanti ya sebelum kita kasih telurnya ini udah dimasak agak lama banget ya tadi dan udah meresap kayak gini ini udah mengeluarkan kaldunya juga dari si ayam dan udah dikoreksi rasa udah enak banget sekarang kita pindahkan kita siapin penggorengan udah kita siapkan penggorengannya kita siapkan juga telur ini kita pakai satu porsi kurang lebih dua telur ya kita siapin telurnya kita kocok lepas kosok lepas aja kayak gini temen-temen kosok aja lepas kayak gini kita masukkan dua sendok dua centong ya satu dua nah kayak gini dagingnya banyakin udah deh kita tunggu sampai dia agak mendidih gitu jangan lupa juga kita kasih daun bawang oke temen-temen kalau udah kayak gini kita kasih telur ini namanya oyakodo ya kita kasih kayak gini apinya kita kecilin dulu kita tutup sebentar tunggu sebentar aja jadi masaknya itu separuh matang ya temen-temen bisa kita cek nah tuh temen-temen dia udah kayak gitu ini berarti udah jadi kalau mau ditutup dulu boleh kita matikan aja kompornya kurang lebih eh 30 detik nggak nyampe lah ya sebentar aja oke temen-temen kita siapkan nasi di wadah kayak gini tuh kalau udah kita masukkan aja kayak gini temen-temen jadi ini namanya oyakodong tinggal kita kasih topping boleh pakai bonbon cabe kayak gitu disini aku mau tambahkan nori ya rasanya enak tambahkan juga daun bawang nah yang mau pakai bonbon cabe silahkan aja ini lihat temen-temen oyakodong japanis makanan makanan japanis ya temen-temen oyakodong rasanya enak banget tuh itu Hai mari kita sajikan oke oke udah siap oke sekarang kita mulai makam baca dulu bismillahirrohmanirrohim ayo makan aduh aduh hehehe pakai nori enak iya kalau pakai nori rasanya makin enak temen-temen apalagi kalau norinya banyak tuh kayak gitu muaaah temen-temen bentuknya kayak gitu ya oyakodong hehehe jadi norinya banyak banget rasanya tuh makin ke laut-lautan hehehe jadi diaduk-aduk kayak gitu gimana ju? enak hmmm ayam iya daging ayam ayam daging bukan ayam 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 satu ngomongnya ayam daging yang satu lagi daging ayam yang bener yang mana coba? yang bener adalah daging ayam yeay ee iya tapi tetep aja ngomongnya daging ayam bukan ayam daging hehehe iya beda kalau bahasa Jepang itu dibalik-balik kalau bahasa Indonesia itu depannya gitu enak 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 alhamdulillah musuh ikanji ikanji hmm ikanji temen-temen katanya enak banget katanya temen-temen kalau pakai bonbon cabai enak banget enak banget hmmm 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 pedes hmmm bukannya tiap hari enak hmmm 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 alhamdulillah oh ben kamu cepet abisnya hmmm iya gini temen-temen jadi kalau enak banget udah jempo aja ada kemana-mana gitu katanya hmmm 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 temen-temen temen-temen oke temen-temen nanti resepnya saya tulis seperti biasa di description box bisa dicek sekarang kita mau pamit dulu terima kasih udah ngikutin video kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye